Intro Halo Sobat Muda, sekarang saya ada di Bandung nih Dan saya akan mengajak Sobat Muda untuk bertemu dengan beberapa sosok inspiratif Yang bukan hanya melakukan kebaikan, tapi juga memotivasi orang di sekitarnya untuk terus melakukan kebaikan Penasaran kan? Seperti apa? Ikutin saya terus Kita coba sampai kompensi Kali ini saya mengawali perjalanan dengan menemui seorang ibu yang tangguh Kenapa saya sebut tangguh? Bayangkan saja Sobat Muda Ia seorang ibu dan juga seorang guru yang mengajar di dua sekolah sekaligus Untuk mengajar saja, dia harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan sepeda motor Tidak berhenti sampai di situ, di tengah pengabdiannya mendidik anak-anak desa Ia masih sempat lho memasak dan menelusuri jalan untuk membagikan makanan pada orang-orang yang membutuhkan Bagaimana? Setujukan kalau dia saya sebut wanita tangguh Oke Sobat Muda, sekarang kita akan masak nih bersama dengan Bu Dewi ya Bu ya Nah hari ini ternyata kita akan bagi-bagi makanan Dan masakan yang akan dibagikan ini dimasak sendiri oleh Bu Dewi Hari ini kita masak apa Bu? Kita masak goreng tempe, tahu sama bihun Oke tapi saya bantu nih Bu, saya bisa bantu apa aja deh Ayo Bu, ayo Sobat Muda mari kita masak Sekarang kita apa dulu nih Bu? Sekarang yang pertama kita lakukan, potong tempe Potong tempe, saya bantu apa Bu? Boleh dibantu potongnya Mas? Potong ya Bu ya Iya Sobat Muda, sebenarnya saya tidak bisa memotong tempe ya Tapi mohon maklum aja ini potongnya seperti apa Ibu? Jadi Sebentar Kita bisa buka dulu plastiknya Setiap hari nih Bu? Biasanya saya lakukan setiap hari Jumat Setiap hari Jumat Ibu keluar masak juga Untuk bagi-bagi makanan Iya, betul Kira-kira besarnya segini Mas Segini? Iya Bu, kalau kurang lebih mohon maaf saya sama Bu ya Gak apa-apa Ini saya coba dulu nih Oke Sobat Muda lihat ini saya akan potong tempe ya pemirsa Segini ya Bu ya? Iya, betul Nah Bu, saya sekali tanya-tanya sama Ibu Gak apa-apa nih Bu ya sambil masak nih Boleh, silahkan Sebenarnya Bu, Ibu udah berapa lama sih Sering pergi keluar untuk berbagi makanan Kepada teman-teman di luar Ini kurang lebih kegiatan saya lakukan udah tiga tahun Tiga tahun dengan sekarang Tiga tahun? Iya, betul Biasanya Ibu perginya kemana aja tuh Bu? Biasanya kalau misalnya hari saya gak ada kegiatan Saya ambil ke tengah kota Bandung Tapi kalau misalnya saya padat kegiatan di sekolah Biasanya cuma saya simpan di masjid-masjid Jadi mereka setelah sholat Jumat bisa menikmati makan siang Terus ada gak sih Bu motivasi Ibu Hingga Ibu kepingin Untuk berbagi makanan kepada Ada orang-orang yang membutuhkan Ini ada gak tuh Bu? Kalau dibilang capek Tentu capek Tapi mungkin rasa capeknya gak setimpa dengan rasa puas dan bangga yang saya dapetin Ada rasa senang sendiri ya Bu? Iya betul Rasa senang Gak apa-apa Bu? Dan Bu Dewi ini membagi makanan yang naik motor Teman-teman Oke Sobat Muda Nah sekarang saya sama Bu Dewi udah selesai nih Udah packing Kita udah bungkus nasinya Bu ya Dan sekarang kita akan siap untuk bagi-bagi makanan ya Bu Oke Buat Sobat Muda Kalau kalian penasaran Ikutin kita terus Namanya siapa Pak? Saya Jaka Ada Pak Jaka disini Halo teman-teman Pak bilang halo sama Sobat Muda Pak Halo juga Nah Apa makasih tuang? Oh udah tadi Oh kita ada ciri-ciri Jack Cipak Nanti bungkus Pilih Bapak Takacan Tuang gitu Oh iya Makasih Siapa tau Pak kan buat nanti Bapak makan malam Iya Tapi tenang Pak Udah kita racik yang enak Terus Bapak nanti tinggal nonton acara kita Terima kasih Terima kasih ya Pak Jaka Sekarang kita pergi kemana lagi Bu? Kita coba keliling lagi Cari lokasi lain Soalnya kalau di daerah sini Kayaknya udah mulai Udah mulai sepi Jadi sekarang kita langsung pergi ke Kota Bandung ya? Betul Oke Sobat Muda ikutin kita terus Kita akan pergi ke Kota Bandung Bapak Pak? Udah makan belum? Dari mana Pak tadi? Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati oke sobat muda sekarang sudah jam 5 pagi dan hari ini saya mau merasakan kegiatannya Bu Dewi selama sehari-harinya ya Bu ya harus berangkat ke sekolah jam 5 pagi karena jaraknya itu cukup jauh sekitar 2 jam setengah ya Bu di kawasan Ciwidei selamat menikmati selamat menikmati nah sebenarnya apa sih Bu yang memotivasi Ibu sehingga Ibu mau mengajar di sekolah Ciwidei ini sampai 2 jam lagi Ibu harus dari rumah ke sekolah ini Bu yang memotivasinya dari dalam Mas jadi gak tau kenapa begitu ketemu sama anak-anak disini saya jatuh cinta jatuh cinta jadi mereka yang membuat saya terus-terus bisa setiap hari kesini untuk mengajar ibu kan jauh datang dari Bandung terus pergi ke Ciwidei ketemu waktu 2 jam kira-kira penghasilan Ibu sebagai guru di sekolah ini mencukupi gak sih Bu? kalau bicara soal penghasilan di sini saya diberi penghargaan saya bilangnya itu penghargaan itu 200 ribu per bulan 200 ribu Bu? betul jadi kalau bilang itu cukup atau enggak tentu aja enggak Mas tapi karena rasa semangat saya yang tinggi lalu perjuangan mereka juga untuk belajar tinggi jadi nilai segitu tuh buat saya itu besar karena yang penting semangat mereka itu ya Bu? betul karena yang saya perjuangkan pun lebih dari itu dan Ibu juga kan ada satu sekolah lagi ngajar ya Bu? betul itu di Kartini? di Kartini iya nah disana juga mencukupi gak sih Bu? kalau di Kartini tergantung jam belajar itu rata-rata saya dapat 300-400 ribu per bulan 300-400 ribu per bulan? iya nah terus Ibu kan udah kegiatannya seharian penuh itu harus dengan ngajar dan juga Ibu punya keluarga terus Ibu masih sempat untuk berbuat kebaikan membagi makanan kepada teman-teman kita yang membutuhkan nah sebenernya dari situ dari penghasilan Ibu yang mungkin masih kita bilang kurang tapi bagaimana Ibu bisa mencukupi itu semua apakah dengan ada motivasi dari Ibu atau ada semangat dari Ibu? kalau untuk seperti saya tadi bilang di Kartini saya dapat penghasilan sekitar 300-400 ribu itu biasanya saya alokasikan untuk transport saya ke sini ke CWD? ya juga untuk tambah-tambah dengan rakan-rakan guru yang lain kita punya sedikit barangkali ada yang membutuhkan lain lagi mas gitu kalau untuk keluarga sepenuhnya saya bergantung pada suami penghasilan Ibu dialokasikan sepenuhnya untuk berbuat kebaikan salah satunya transport untuk datang ke sekolah di CWD terus juga Ibu harus setiap hari Jumat ya Ibu ya Ibu memasak terus juga berbagi makanan kepada teman-teman kita yang membutuhkan nah sekarang sobat muda coba kalian pikirkan perjuangan Ibu Dewi ini keren banget karena kita tahu sendiri kita yang hidup di era modern ya Ibu ya kadang suka lupa sama teman-teman kita yang ada di bawah udah terpacu dengan teknologi dan sekarang Ibu Dewi di sini sendiri perempuan riding naik motor 2 jam hanya untuk berbuat kebaikan jadi kita harap bersama Ibu Dewi sobat muda di rumah juga jangan pernah sungkan untuk berbuat kebaikan setelah sekitar 2 jam saya dan Ibu Dewi menempuh perjalanan dengan berkendara motor akhirnya sampai juga nih sobat muda di desa Lebak Muncang CWD Kabupaten Bandung di desa ini tingkat pernikahan dini sangatlah tinggi penyebabnya jelas karena tingkat pendidikan yang rendah selain akses pendidikan yang tidak memadai dan sulit dijangkau pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga sangat minim yes mayoritas orang tua di desa ini lebih memilih menikahkan anak mereka daripada harus mengenyam bangku sekolah miris ya tapi ada angin segar setelah sebuah sekolah dibangun oleh seorang warga namanya MTS dan MA Nurul Hidayah Miftah Huroja satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di desa Lebak Muncang dan dari sini sobat muda lingkaran kebaikan itu dimulai oke sobat muda sekarang kita sedang menunggu Bu Dewi ngajar kelas dulu nih jadi Bu Dewi gak bisa dikanggu dan kita akan melihat suasana di sekolah MA Miftah Huroja tempat Bu Dewi mengajar kalau kayak gitu ikutin saya terus sekarang kita akan lihat nih Bu Dewi ngajar di sekolah MA ini kayak gimana sekarang kita lihat disini ada ruang bisa lihat mungkin kita akan kenalan dulu kali sama kepala sekolah dari sekolah MA Miftah Huroja yuk ikutin saya Assalamualaikum Assalamualaikum ya halo pak pernah nama pak nama saya Deddy Sanjaya halo pak halo nah ternyata ada salah satu guru juga di dalam dan ternyata disini kita ada payat halo payat halo nah sobat muda payat ini adalah salah satu pendiri dari sekolah MA Miftah Huroja dan kita akan ngobrol banyak sama payat nah pak sebenarnya motivasi bapak membangun sekolah MTS dan MA Miftah Huroja ini apa sih pak sebenarnya? ya yang paling utama ingin ikut mencerdaskan anak-anak bangsa ya pak? anak-anak bangsa disini terutama di lingkungan desa Lepak Mucang ini kalau menurut bapak nih pak dari faktor lingkungan memang apakah kurang mendukung untuk mengenyam pendidikan sehingga bapak berkeinginan untuk membuka sekolah kalau melihat potensi saya berani mendirikan ini karena melihat potensi yang baik sekali pak dari siswa-siswanya pak? dari siswanya, dari orang tuanya, dari lingkungannya jadi memang anak-anaknya juga semangat belajarnya tinggi ya pak cuman tidak ada lembaga pendidikan dan baru bapak lah yang mendirikan sekolah tingkat MTS dan MA ya pak? itu lah yang menjadi motivasi utamanya kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya merasa terbantu atau mungkin ada warga yang menolak untuk anaknya disekolahkan gak sih pak? pernah gak sih bapak atau musiswa seperti itu? sebetulnya kalau melihat orang tua mayoritas itu gembira dengan adanya pendidikan disini sebab sebelum ada pendidikan disini banyak anak-anak yang putus sekolah dari SD gak mau melanjutkan, terbentur biaya, terbentur tempat yang jauh nah sebenarnya pak kita juga mau kasih pesan nih pak sama sobat muda apalagi mereka yang hidup diatas berkecukupan dan juga hidup diantara teknologi-teknologi maju dan buat bapak apa pesan untuk mereka supaya mereka bisa menghargai seberapa penting mengenyam pendidikan ya silahkan pak pesan saya disini dengan adanya madrasah yang kita cintai ini yang sekarang namanya madrasah Nurul Hidayah Mipta Hoca marilah kita bangun pendidikan kita baik pendidikan umum atau pendidikan agama dengan dorongan dari orang tua dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat disini sehingga perkembangan madrasah kita ini lebih jauh berkembang lagi selalu mengerjakan tugas gitu dan kalian pun ada tuntutan ke saya ya bu metode belajarnya bu ininya itunya nah kalau nanti kita bisa saling melengkapi insya Allah mudah-mudahan proses belajar kita selama satu tahun ke depan sampai ke lulusan kalian mudah-mudahan lancar selamat menikmati halo bu Dewi halo udah bisa ngajar ya bu betul ibu hari ini ngajar apa sih bu sekarang ngajar prakaya dan kewirausahaan prakaya dan kewirausahaan iya tadi pengajar kelas kelas 12 dan ini perpustakaan ini ruang perpustakaan kita nah sobat muda ini ruang perpustakaan ya ayo bu sekarang kita akan masuk ke ruang perpustakaan ya perpustakaan oke yuk kebetulan disini kita ada Pak Rudy ada Pak Rudy ya halo pak saya Didi Pak Rudy ini adalah Pak Rudy ini adalah salah satu guru senior disini beliau ada disini semenjak sekolah ini berdiri semenjak sekolah ini berdiri betul betul nanti boleh sekalian kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak boleh pak sejak kapan sih ibu membangun perpustakaan di sekolah ini sebetulnya perpustakaan ini memang udah lama ada semenjak berdirinya sekolah ini pun memang sudah ada hanya mungkin buku-bukunya yang belum mencukupi memadai untuk kebutuhan anak-anak di sekolah jadi memang awalnya perpustakaan ini gimana Bu? berarti kalau memang udah bertahap? awalnya justru kalau sekarang yang masih dilihat ini udah agak mendingan dan udah layak untuk anak-anak untuk masuk ke dalam sebelumnya itu masih sedikit berantakan dan lebih parah dari ini sebetulnya kalau misalkan untuk donatur buku penyumbang itu kami buka dari orang-orang yang mungkin bisa menyumbang buku untuk anak-anak karena minat baca disini masih kurang jadi untuk itu kami perlu banyak sumber atau referensi buku buat sobat muda kalau kalian punya buku yang tidak terpakai ataupun kalian malas untuk membaca disini banyak orang yang ingin membaca bener ya pak bu Zaman sekarang punya ilmu saja memang gak cukup bekal keterampilan jadi hal yang sangat diperhitungkan karena itu sebuah kafe hadir untuk anak-anak Miftah Uroja di kafe ini mereka punya wadah untuk mengasah keterampilan mereka dalam dunia usaha nah sobat muda dan sekarang saya sudah sampai di kafe Rose Garden yang tadi kita sempat cerita sama Pak Rudy dan juga Bu Dewi dan kebetulan karena kita disini hari Jumat ya disini ternyata lagi ada teman-teman kita yang sedang belajar juga nih dan ini adalah hari Jumat berbagi jadi disini ada anak-anak yang sedang belajar diajar ini sama teman-temannya eh ini kita mau ada halo kakak kakak halo adik adik ini teman-teman kakak nih dan teman-teman dari mana sih kak kita kita dari tim sebarkan kebaikan sebarkan kebaikan nah sekarang kita bilang halo sama-sama ya halo semuanya halo halo Sbwi halo Mas Teddy bu akhirnya saya ketemu sama ibu juga dari tadi saya nyariin ibu dan akhirnya saya juga bisa ngeliat kafe yang tadi kita bicarakan itu ternyata banyak banget anak-anak teman-teman kita yang belajar disini ya bu iya nah bu kalo misalnya anak-anak magang yang tadi dari MTS dan MLM Tahu Roja tuh bu udah berapa lama sih bu mereka boleh magang disini? eh semenjak kafe ini buka kafe ini buka udah 3 bulan dan setiap bulannya mereka ganti rolling nah itu kegiatannya kira-kira apa aja bu? kalo di kafe? kegiatannya kami melatih seperti ini cara mereka mengantarkan makanan ke tamu ke tamu ya bu ya betul lalu cara mereka di belakang bar cara mereka di dapur mulai itu diajarin masak juga betul berarti ilmunya komplit ya bu? betul sebenernya ya? betul panggil John, umunya bahkan tersediri saya mendapatkan pengalaman yang lebih banyak terus bisa mengajarkan kita untuk mandiri untuk mandiri? ya mandiri halo Ani tadi aku mau tanya dong menurut kamu sosok Bu Dewi selama kamu kenal itu orangnya kayak gimana? ya itu she's my inspiration she's my inspiration ya baik ya baik cerdas cerdas kesayangan itu bisa jadi yang disiplin ya disiplin? ya banyak banyak pengalaman juga banyak yang kenalan juga banyak temen juga disini nah buat buat kalian sendiri nih pak apa sih tipsnya buat sobat muda dirumah supaya selalu ingin berbuat kebaikan boleh pak bisa belah sini? biar sobat mudanya ngeliat dari saya mungkin kebahagiaan itu bukan harus disimpan tetapi harus dibagikan kepada orang lain betul seperti itu jadi apa namanya kelebihan itu gak enak 2 hari menelusuri Kabupaten Bandung memberikan pengalaman dan pelajaran yang luar biasa terutama di desa Lebak Muncang keasrian keluguan dan semangat dari para guru dan murid untuk meningkatkan taraf pendidikan sangat luar biasa oke sobat muda kali ini perjalanan saya telah usai dan saya dapat banyak banget pengalaman dan ilmu dari sosok-sosok inspiratif di desa Lebak Muncang poinnya adalah satu kebaikan akan melahirkan kebaikan lainnya so sobat muda terus sebarkan kebaikan karena kebaikan itu keren terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati teman-tang dan saluk do